bismillahirrohmanirrohim itu yang berbicara sebentar, ini kayak kemati nih pak aku tanya sama Rian, bro Rian, suara siapa itu loh gimana sih, suara Tuhan itu suara Bapak yang benar suara Allah Bapak berarti ada firman Bapak, ada firman dari pada Yesus Yesus Allah pak ya, Allah Bapak itu roh kudus ya pak Allah Bapak itu roh kudus, itu ayatnya kalau Bapak membaca ayat itu Bapak harus baca 2 Petrus 1 ayat 16 dan 17 kalau disitu disebut penolong yang lain pak ya Yesus yang bilang itu ya disitu ya, itu roh kudus pak yang bisa bicara itu roh kudus Bapak itu bisu pak Yohanes 5 ayat 37 Bapak itu bisu paham? berarti Bapak ada setidaknya Bapak, boro-boro pak tidak ada, suaranya pun tidak ada rupanya pun tidak pernah kamu lihat, lihat itu, baca Yohanes 5 ayat 37 sebentar pak dasarnya dari mana tadi pak yang bilang suara di sorga saat pembaptisan 22 Petrus 1 ayat 17 lah kamu itu gak ngerti Alkitab kok menyimpulkan loh dari mana Bapak bilang tidak mengerti Alkitab sedangkan Bapak juga berlawanan itu cuma baca 2 Petrus 1 ayat 17 oke, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapak ketika datang kepadanya sebentar pak ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia ya Allah Bapak itu yang maha mulia ya bentar pak inilah anaknya kukasihi nah ini Allah Bapak ini ayat ini jelas ya Allah Bapak sama Bapak beda gak? loh Allah Bapak itu ya Bapak di sorga pak ngawur, wah ngawur kok menyimpulkan loh kena dimana ngawurnya pak? ya Bapak itu kiasan Yesus Allah Allah Bapak itu roh kudus Bapak yang kekal itu alfa omega sudah kan ada tayangan saya itu roh kudus pak hari ini ya hari ini ada tayangan saya apa bedanya Bapak Allah Bapak dan Bapak yang kekal Bapak itu julukan pak Bapak itu julukan Bapak yang kekal itu juga julukan ngeyeles ngeyeles julukan ya pak saya bicara ini ada ayatnya Bapak itu kiasan ya yang lain yuk kalian gak malam eh aduh kalau istirahat silahkan aku udah ini ya pertanyaan muter-muter kayak beginilah aku tanya ya besok aja pak Tidik diteruskan di komaku aja lah bisa bertahan lama ini dari dulu gak paham-paham tapi jangan muter-muter lah pak jangan muter-muter ya 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 pak Tidik siap-siap bapak berlawanan ayat ya ngeyel doang mudalnya kok ngeyel loh ayo yang tanya silahkan saya jawabin lah bang Jol saya permisi bang Jol ini satu lagi loh jangan lari jangan lari aduh kamu kalau aku naik ngejar-ngejar satu lagi ini kalau aku naik ngejar-ngejar benar-benar satu lagi kalau aku naik kenapa ya satu lagi satu lagi untuk bapak tadi kata-kata bapak itu hanya nama-nama gelar atau gimana itu penjelasannya gimana itu bapak nanya bapak ya itu nama-nama gelar kiasan pak kiasan Yesus Allah sudah selesai itu temporary hanya berlaku ketika Yesus masih di bumi yang disebut di bumi adalah di darat dan di langit tiga dua makanya semua kata bapak hanya ada terakhir wahyu 3 ayat 21 setelah itu Yesus tidak pernah sebut-sebut bapak kalau bapak tidak paham ini ya satu pertanyaan terakhir Pak ATD sebelum tutup live kan Pak ATD bilang nanti Alkitab diangkat pertanyaannya Alkitab yang mana diangkat yang diangkat adalah Ibrani asli perjanjian lama dan Yunani asli Septuaginta perjanjian baru nah kalau Alkitab yang di hp-hp ini ikut terangkat atau tidak itu harus standarnya pakai bahasa Inggris karena kejadian 11 ayat 7 Allah tidak mau Alkitab kitab suci hanya dalam satu bahasa Allah tidak mau Allah mau Alkitab disebar ke semua bahasa di dunia sekarang diterjemahkan 247 bahasa negara belum dihitung bahasa daerah jadi kalau sekarang mau cross-check ayat itu pakai bahasa Inggris Pak yang Ibrani Yunani yang beredar di luar sana itu Ibrani Yunani tercemar oke 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 terima kasih Pak kita kita kenapa kok disebarkan dalam beberapa ratus bahasa karena sesuai dengan Raja Nimrod dulu itu Menara Babel itu manusia Ya Menara Babel Pak kejadian sebelah saya tujuh iya itu kan manusia kan dulu berbahasa cuma satu bahasa sehingga pada saat itu sama Youtube itu dijadikan dipencar-pencarkan jadi berbahasa bahasa sendiri sendiri nah soalnya sebab itulah maka Alkitab sekarang diterjemahkan ke dalam 240 bahasa di seluruh dunia ya itu Bapak bayangin Bapak bayangin kalau Alkitab itu hanya Ibrani sama Yunani kira-kira Bapak membaca Alkitab salah apa bener itu kembali ke jaman Babel Menara Babel iya toh betul toh Pak iya alah tidak mengganti kita sama pemikirannya Pak Pak Pendeta Pak Diti kita pemikirannya sama mereka gak paham dari tunggal jadi Pak kalau sekarang mau cross-check harus pakai bahasa Inggris Pak ya itu sudah sudah begitu nanti nanti akan pakai bahasa binar nanti di di sekitar sekitar tahun 2050 bahasa internasional apakah akan pakai bahasa binar bahasanya komputer Pak cepat sekali ya nanti Alkitab pakai bahasa binar Pak gitu iya kita cuma ngomong pakai bahasa kita setempat nanti keluar yang teks aslinya atau terbolak balik seperti itulah pokoknya pokoknya nanti akan akan ada lagi bahasa internasional kalau sekarang kan bahasa Inggris Pak dulu tahun 70 itu septua septua ginta itu artinya 70 pakai bahasa Yunani makanya Alkitab dicetak pakai bahasa Yunani oleh para rasul Pak Haditi pernah baca di dalam kitab bahwa nanti akan ada selain kitab kehidupan maka akan dibukalah kitab-kitab apa yang dimaksud dengan kitab-kitab itu sesuai dengan amal perbuatan manusia pada saat di dunia itu Wahyu 20 Wahyu 20 ayat 12 Pak Wahyu 20 ayat 12 menurut Pak Haditi itu apa kalau saya berkesimpulan kitab-kitab itu yang mungkin dari kitab semua agama jadi diadiri jadi mohon maaf ya Pak ya mohon maaf ya Pak mohon maaf nanti pada saat penghakiman terakhir di dunia ini sekarang sekarang ada 4300 keyakinan masing-masing punya kitab nanti yang jadi hakim Yesus loh iya itu maksudnya kan kitab-kitab itu kan selain kitab kehidupan akan dibukalah kitab-kitab berarti lebih dari satu kitab perhatikan Pak dan dibuka kitab-kitab sorry Pak enggak pakai suci iya dibuka kitab-kitab dan diadili menurut kitab mereka perbuatan mereka iya 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 jadi misalkan dan tidak ada disebut kitab suci iya jadi begini misalkan orang dari golongan A dia menganut dari kitab A ya perbuatan dia disesuaikan dengan yang dikitab dia yang dia yakini gitu loh Pak iya dan hasilnya dan hasilnya tidak ada satupun yang selamat iya enggak ada pamerlah begini Pak Htd begini ya apakah Anda sudah punya kitab sampai sekarang kan belum kan apa Anda berdoa sudah punya kitab belum iya kalau orang kalau orang Kristen itu dari kitab orang Kristen kitab saya kitab kehidupan Pak Bro yes kalau orang Kristen itu kitab kehidupan itu kalau ada katolik enggak punya kitab mereka Pak ya pakai Deutrokanunita dikotong-kotong sembilan diokanunika tambahan itu berbicara berbicara kita sudah tidak punya kitab hasilnya bekal mau ke surga mau ke Firdaus sudah punya kitab kehidupan bro mencetaskan kalau orang Kristen itu kitabnya kitab kehidupan Pak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan kasihan katolik kasihan Iblis juga punya kitab kehidupan Pak kalau abisnya ngeklaim sekarang ini kalau Iblis juga punya kitab kehidupan jahat punya kitab kehidupan itu ngarang sayangan The The Mid ya itu punya kitab kehidupan itu ngarang makhluk hidup semua punya kitab kehidupan hidupan anda itu dimana saya punya pendapat yang berbeda saya punya pendapat yang berbeda ya begini Anda membaca kitab kehidupan itu dari mana coba dari kitab anda atau dari kitab orang lain sebentar silahkan aku berpendapat bahwa misteri ilahi itu misteri daripada semua itu kita belum bisa mengungkap Pak Dede begitu loh karena Anda tahu kata misteri ilahi segala kitab kehidupan segala itu dari mana mencabaskan aku dengan Pak Pendeta nih nih kalau saya satu menit Pak jawab kitab kehidupan itu milik Yesus Wahyu 21 ayat 27 sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan Wahyu 13 ayat 8 Wahyu 17 ayat 8 pakai ayat saya kalung jawab Pak kalau kami Pak konsep keselamatan kami yang punya kitab yang punya Tuhan yaitu Yesus sebelum segala suatu diciptakan oleh dia konsep keselamatan kami itu sejak kekal Pak aku mau tanya sama kamu mencerdaskan Yesusmu itu yang seperti apa Yesus yang suka menganatema mengintimidasi dengan kalau kamu bertanya tentang Yesus kamu beli alkitab orang Kristen Yesusmu itu yang model macam apa Yesus ciptaan Bapak Gereja Anda baca aja kitab suci umat Kristen itu mana lo enggak lo enggak Yesus Kristus yang asli Yesus Kristus yang penuh tidak pernah menciptakan kalian Inquisisi enggak pernah bikin segala macam yang bau kesaliman ke angkara murkaan zaman dulu beli dong kitab suci itu kamu tuh Yesus pagan Yunani bro aku aku cusplak aja ngomong ngapain orang pagan Yunani di ciptaan oleh Tuhan ngomongnya lo terus terang Pak Melanap itu lo enggak apa-apa mau pagan Yunani mau pagan siapa mau pagan Indonesia mau pagan Yunani mau pagan Romali itu semua Tuhan Yesus yang menciptakan iya tapi Yesus yang kasih itu enggak seperti itu buat nanti pembelajaran tadi Anda yang belum punya kitab boroboro mau punya kitab kehidupan Petrus aja Petrus itu motong telinganya Pak Judit Rumah Petrus yang dimana yang kamu bahas disambung lah dikitab suci saya Pak Judit Rumah disambung Yesus yang dari Bapak gereja itu Petrus yang di Kristen pengikut Kristus Yesus yang Bapak gereja itu Yesus opposing mati 50 juta orang di Eropa kamu enggak punya gereja rupanya berarti enggak punya kitab kehidupan kamu aku tanya masalah Yesus itu Yesus yang yang piye yang seperti apa kalau Yesus yang saya tahu kamu beli sebentar itulah kitab saya dengar yang aku bicara sebentar Yesus yang aku tahu itu ya pada saat Petrus memotong telinga para Judit Romawi itu yang mau nangkap dia disambung kembali oleh Yesus yang saya tahu tulis iya sekarang sekarang Yesus yang aku sembatu Yesus ala apa yang sudah punya belum yang 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 kalau sudah punya biar kita 50 juta orang di Eropa zaman dulu kamu saya tanya sudah punya Alkitab belum kalau sudah punya nanti kita bahas sudah punya apa belum kitab kehidupan kau telan semua gedung gereja kau telan semua Alkitab mana coba saya lihat kitab kehidupanmu kau telan semua Alkitabmu kau telan semua gedung gereja enggak butuh saya mana mana kitab kehidupannya kau telan semua sana mana ini kita lagi berbicara terkait dengan kita ini ya bisa dilihat dengan kepala sendiri mata kepala sendiri Loh kitab kehidupannya itu mana ada fisiknya enggak kitab kehidupan Israel Yeruhenu Elohenu Adonai Elohenu Ehad ada fisiknya tidak kitab kehidupan itu Tuhan Yesus gue bukan trespesona unasub tantia bukan apa kitab kehidupan siangan-siangan atau apa kitab hayalan ada fisiknya enggak kitab kehidupan anda itu aku enggak butuh kau telan semua lanjut kalau masalah kitab kehidupan diangan-angan Bapak jangan sebut Adonai jadi terbang Pak jangan sebut Adonai ini seperti serial kolosal itu ya Bapak jangan sebut Adonai Alkitab tidak mengenal Adonai itu produk Yahudi itu mereka mutilasi jadi tiga personal itu itu mereka mutilasi jadi tiga kesadaran makanya anda itu dibaptis Pak dibaptis biar tahu biar tidak mengolok di luar pagar anda itu bukan mengolok kalau kamu rujukanmu adalah kasih karunia kita sepemahaman kasih karunia anda dapat dari mana lagi sebentar tetapi kalau kamu sudah menjurus kepada doktrinal kamu bukan setahu saya kasih karunia itu di dalam Kristen anda punya enggak kitabnya karena Yesus Kristus tidak mengajarkan doktrin paham sudah di fotokopi tidak mengajarkan doktrin Yesus Kristus itu enggak ada doktrin apa Yesus ajarkan itu doktrin karangan Bapak sudah di fotokopi belum sama Martin Luther kitab secumat Kristen sudah dibagi-bagi kan belum aku cuma kenal nama yang dicuri itu sudah di fotokopi belum saya tak punya doktrin makanya jangan ngeyel Pak kembali kita kepada ajaran yang mula-mula jangan buat ajaran sendiri tafsir bebas besok setelah Pak HTD eksis setelah Pak HTD sudah enggak ada di dunia ini muncul lagi Pak seperti orang seperti HTD ini muncul lagi akan munculan guru-guru palsu akan bermunculan aku tanya sama kau mencerdaskan itu sudah dinebuatkan oleh Tuhan kami guru-guru palsu semacam kalian aku tanya pengertianmu mengenai Alkitab sampai dimana yang kamu klaim Alkitab adalah punyamu aku tanya sekarang aku tanya sama kamu kau simak pada saat dikapernaum pada saat seorang perwira romawi meminta tolong kepada Yesus Yesus menolongnya apakah Yesus bertanya kamu bertanya terkait dengan Alkitab yang saya buat saya bisa buat kitab satu lagi bisa nanti saya kasihkan kepada kamu kamu tuh pengatamnya cuma apa sih cuma sekedar kitab 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 aja kamu gak makanya kalau bahas tentang kitab yang ajarannya sejak semula-mula ajaran itu ada kamu tidak paham kamu sebatas liturgi imanmu sebatas liturgi dan seremonial paham kau mencerdaskan imanmu tuh sebatas itu seremonial dan liturgi doang memang iya sebelum tulis Alkitab kami berdoa kok secara seremonial kenapa rupanya lantas kenapa kamu curi udah difotokopi belum dibagi-bagikan aku tidak mencuri siapa yang mencuri loh kata siapa kamu gak mencuri tadi kamu bilang kasih karunia kasih karunia kamu dapat dari mana kata-kata itu dari kitab suci umat Kristen apa bukan setelah saya kitab suci saya itu ya cuman satu gak ada di Martin Luther gak ada di Manes gak ada di yang abad 19 itu fotokopi semua sudah di fotokopi sabar sabar ya aku aku mau bicara begini loh jangan bolehlah kita ya menghasilkan buah-buah pikiran tapi kita jangan menghujat ya yang membuat Alkitab itu gak boleh menghujat bukan karena kamu kamu tadi mengatakan Tritunggal itu begini dengan ngelesnya Tritunggal itu gak paham itu kamu nih aneh kamu ini kamu kamu nuduh kakak kita nyolong ya sedangkan Bapak Gereja kau itu nyolong tapi kan kamu kan tadi kan sudah mengakui Tritunggal itu begini begitu Bapak Gereja nyolong dari mana sabar 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 saya sudah kehilangan baju hitam sabar sabar saya sudah kehilangan baju hitam contoh ya kamu yang mencurinya contoh kamu chat kembali baju hitam saya ini jadi chat merah buat chat merah baju hitam saya kamu mengatakan saya tidak mencuri bajumu padahal kamu mencuri baju hitam saya menjadi merah begitu padahal dasarnya itu baju saya yang kamu ambil baju saya mulanya warna hitam setelah kamu mencurinya itu warna merah itu untuk mengelabuhi saja mengelabuhi bahkan tulisannya di baju saya itu kamu rubah gitu loh angka tiganya menjadi lapan ya rubah gitu nanti kita panggilkan Pak Kembuan yang punya baju dia menggini yang punya baju oh ini ini loh Pak Kembuan ya sabar sabar dulu mentang mentang dia sekarang sudah gendut pada saat dia mencuri baju saya ukurannya M sekarang saya ukuran XL katanya dia begini kata siapa dia itu menghina dia itu lihat badannya XL dia yang saya curi itu ukuran M ya jelas dong itu sudah lama kamu mencuri baju saya waktu saya belum gemuk begitu juga ketika kamu mencuri ya mati mati bapak gereja kalian itu mencuri kitab suci saya mereka mengganti warnanya kalau ada tuduhan mencuri gampang temukan siapa yang mencuri laporkan polisi beres betul mereka itu bisa mengkandung polisi Tuhan yang saya bawa ini bukan polisi manusia polisi manusia tidak ada artinya polisi Tuhan bisa bisa nyusun arkitab siapa polisi Tuhan itu rok kudus ini maunya tertib jangan ngabur kalau ngabur itu mengujat rok kudus orang yang warna hitam sebelumnya sampai di tempat dia di chat bapak sudah setahun yang lalu saya ukuran baju saya M saya sekarang XL contoh dia menuduh saya curi baju dia yang ukuran M sekarang lihat gendut mana bisa kan seharusnya dong ukuran baju dia XL ya orang kamu curinya dulu bagus sekurus gitu loh ya jawab itu analogi sederhana biar sadar ya jawab bapak gereja sabar dulu nanti gampang aja kok mencegatkan sehat ngopi 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 gampang aja jangan lupa rokoknya Pak mencad ngopi nyolong alkitab bapaknya sendiri tukang tipu kok bapak gereja mereka lembab dari berani kok ya apa sih nah itu kan ngambilnya dari ini dari yang hasil kanon pertama sama dari bapak gereja tukang nyolong dari anak-anak bau kencur baru kemarin itu pak dia berdua pulang itu ajaran hasil inces itu pak anu pak mencegatkan ini gimana besok kalau mau rekomendasi buat kitab suci atau buat kitab kehidupan kamelah ya ya beritahu kepada katolik ya tolong dong katolik buat kitab suci lagi buat kami ya nanti kami buat buat kalian yang sesuai lah yang yang tidak melawan kami yang tidak menghina kami enggak ada urusan sama katolik enggak ada urusan sama katolik tapi gini lho pak mencegatkan katolik kan juga memakai LAI ada juga memakai KWI kok dua-duanya dipakai ini yang bener yang mana nih ya pak mencegatkan semua terkait dengan organisasi ya berbau rohani mau KB apa mau lembaga penerjemah mau siapapun dia itu dibawa ya persetujuan kami semua bukankah LAI itu yang mencetak dan menerjemahkan LAI itu dibawa naungan kami pak bila itu enggak ada di bawah naungan vanes atau apalah enggak ada marsion atau apa mereka itu hanya penjilat aja saya setuju pak jul kalau mereka kritisi isinya tapi jangan mengujud oh teritung gak tuh begini lah gimana anda ini anda ini berpolemik dengan judul ya anda gimana ya sudah dibikinkan kitab suci protes lagi itu mereka lagi jadi tolong kalau anda semua para panes kalau satu dibinang titik itu namanya masih masih bermasalah dengan istilah teritunggal tolong tunjukkan dong dimana ayat yang secara ekskisit terkulis teritunggal mana barulah kamu kalau tidak ada itu kan istilah saya tinggal dipakai apa jenis ajaran pagan saya tinggal sudah satu tahun dokterin saya tertinggal itu betul banyak saksinya di medsos ini banyak saksinya saya tinggal saya buang ke sampah dokterin orang ini kan dihibur penghibur larah yang dibangun oleh Martin Luther Martin Luther itu dulu kan itu kan penjahat kelas takap dia kan mantan uskup ya karena tahu dia bongkar kedoknya makanya dia lari dari keuskupan buat doktrin sendiri disana buat apa namanya gereja sendiri masuk surga kok pakai surat kamu percaya masuk surga bisa pakai surat surat apa indulgensi itu indulgensinya itu indulgensinya itu gimana itu itu budaya banyak dari hongkong budaya dari Tibet dari hongkong lah ngumpinya sekarang masih dilakukan kok yaudah lu buat dosa sebanyak-banyaknya habis itu beli surat lu rampok orang lu lu beli surat lu surga lu sana itu kan keinginan kamu masa saya ikutin keinginan kamu katanya ada surat is ok ya bagi Tuhan tidak ada yang katanya pak iya iya tidak tidak banyak kabar burung Tuhan itu lihat hati lihat perbuatan manusia bukan surat paham kamu benar-benar saya masih penasaran sama yang kitab tadi artinya kalau kitab dari setelah katolik itu mengambil bersumber dari kitabnya katolik entah dikurangin tak ditambahin artinya yang saya tahu sejarah itu kan yang mengkanonkan dari pihak katolik gitu loh terus kenapa di luar katolik itu kok terus menyandarkan dari kitabnya katolik sedangkan tadi kan si pencuri ini kan gini loh mas mas gini loh mas tadi kan si pencuri pencuri-pencuri ini kan menghina yang punya kitab ya mereka sudah mencurinya pada abad yang kelima bos besar mereka sudah mencurinya bos mafia sudah mencurinya kan pada abad yang kelima Martin Luther jadi si Martin Luther ini mencuri alkitab lalu buat gereja sendiri lalu terpecah-pecah sekarang kan kita tahu pecahnya berapa ajaran Martin Luther itu pecah pecah pecahnya berapa sekarang banyak berkeping-keping hancur berkeping-keping mereka gak tahu gak tahu mereka itu dihibur oleh Martin Luther sudah lah itu paga apa menciptakan kebencian di sana tapi bukan kayak Martin Luther itu dulunya dari katolik kok mencedaskan ya berarti yang memecatnya dia katolik dia dulu dia uskup bos uskup ya dulunya uskup terus di excom kan dia ya dipecat karena tinggalnya aneh kalau memang sumber sumber dari kitab dari teman-teman protestan itu berdasar dari katolik kenapa bisa apa bisa ajarannya 180 derajat berbeda gitu loh seharusnya mereka ini pak mereka itu menyium kaki kami gitu loh setiap hari minggu iya menyium kaki kami setiap hari minggu karena kenapa tanpa kami kan mereka gak ada gitu loh simple secara manusia ya bukan menyium secara Tuhan ya secara manusia begitu harus sungkem gitu loh sungkem gitu tiap hari minggu ya kami tidak butuh sih yang namanya berapa sih yang kalian bawa tidak sungkem gitu loh sungkem palingnya gini artinya gini loh kalau memang dasarnya sumbernya dari awal kanon itu katolik artinya minimal penafsirannya itu sesuai dengan penafsiran 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 diberani di dalam ibrani gak ada ibrani tuh ehat bukan trespersona kenapa jadi tiga kalian ayo persoalannya anda mau belajar tidak disini biar kita mulai mengapain gua belajar yang gua udah buang ke sampah kamu kan sudah mau mulai biar kita mulai gitu loh udah gua buang ke sampah buat apa gua belajar lagi masih diambil lagi nih kitabnya gimana iya namanya juga lalat ngapain gua belajar lagi begini Pak Melas saya saya kalau dalam konteks diskusi begini aku mau itu diskusi tapi jangan hujat gitu loh tritunggal tuh begini ya kalau gak tau ya tanya tritunggal kalian menurut saya itu begini loh menurut saya itu begitu itu tritunggal kalian itu kamu bilang nyolong tapi yang menyerang itu katolik loh Pak mencedaskan karena apa satu anak tema kedua memidatkan itu kan yang duluan memulai itu udah gitu aku ditutupi nyolong karena memang tanpa begini Pak Jul begini Pak Jul Pak Jul begini tanpa orang katolik pun mengatakan demikian yang mereka lakukan itu ya memang melakukan itu gitu loh tidak ada secara resmi katolik menambahkan ayat firman Tuhan di dalam Alkitab mengatakan protestan itu adalah bidat buat ajaran baru tidak yang mereka lakukan itu lakukan sendiri bukan atas dasar perinjol itu waktu Martin Luther itu masih jadi anggota katolik dia keluar wajar dong katolik itu anak tema karena itu keluar dari katolik nah sekarang yang prosetan-prosetan dari sekarang ini protestan ya bukan prosetan itu itu kan sejak lahirnya sudah jadi protestan jangan jangan di ujar karena gini Pak Jul karena gini Pak Jul gimana Martin Luther ini kan dia sudah mengikuti setan jadi dia buat gereja setan paham kan jadi tanpa katolik itu membuat satu anak tema yang mengatakan Martin Luther itu ya adalah apa namanya itu bidat atau apa bidat dilakukannya sendiri iya gini loh Pak waktu dia itu ada di organisasi katolik keluar itu wajar dibidatkan di anak tema wajar tetapi prostetan sekarang kan tidak ada hubungannya dengan abad mula-mula itu apakah itu punya hak itu prostetan membidatkan protestan katolik itu membidatkan protestan enggak punya hak mau dari awal mereka sudah protestan kok yang paling parahnya begini Pak Jul mereka mengakunya Kristen gitu loh yang mereka bawa di luar orang Kristen melihat di luar kekristenan Kristen yang asli tentu ya melihat di luar kekristenan oh ini sama ini di dalam negara Republik Indonesia ada dua ya satu yang kita katolik dengan Kristen nah katolik gak berjalan memakai nama Kristen loh karena di KTP Pak mencerdasan pasti katolik gak ada Kristen katolik itu bukan Kristen jadi yang berhak memakai nama Kristen itu siapa sebenarnya oke Pak Zul begini ya kalau dalam katolik itu kan iman mula-mula ya muridnya Yesus punya murid lagi sampai dengan Paus sekarang sampai dengan Romo sekarang itu mereka hanya melakukan mata rantai apa yang dibuat ritual apa yang dibuat oleh pendahulunya ya itu secara turun-temurun saja dilakukan perjambung pendahulunya itu adalah para murid mula-mula jangan ngawur kamu mencerdaskan ini berbicara tentang Kristen bukan berbicara di luar Kristen kamu mencerdaskan tapi narisi itu membodohkan kamu tahu tapi ya bener gitu kok Yesus itu agamanya itu katolik karena katolik itu universal betul gak itu Pak mencerdaskan ya Yesus itu katolik katolik ada agamanya ada 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 Kristen itu katolik karena katolik itu universal dimana dalilnya Yesus katolik nah itu harus dicedaskan semua mencerdaskan jangan asal klaim mau mencerdaskan dimana dalilnya tunjukkan oke oke ya demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus mereka ini banyak menyeluruh itu artinya katolik katolik kamu tahu gak sejarah Kristen mula-mula kamu tahu gak kalau kamu belum tahu saya kasih tahu kamu Kristen mula-mula itu adalah sesatu tujuh hari setelah Yesus terangkat itu di Erusia sebentar aku ngomong sama kamu underground dikejar-kejar oleh Romawi dan Sanhedrin mereka beribadah dengan para murid di uber-uber sama tentara Romawi mau dibunuh dan Sanhedrin kamu tahu itu sejarahnya ada di museum Rockefeller di Yerusalem kamu pernah ke Israel gak? pernah ke Holy Land sudah kamu pernah ke Holy Land gak? sudah sudah tidak ini kisah nyata kok pada abad yang keberapa itu? tahun berapa? tujuh hari setelah Yesus terangkat para murid orang-orang percaya itu di uber-uber sama Sanhedrin dan para jurid Romawi mereka beribadah dari rumah-rumah kami dari kejadian kalian baru tujuh hari di bawah tanah di bawah tanah paham kau kami kami dari kejadian sudah Kristen kami apa kamu itu ngeklaim abad keberapa apa itu kamu itu kamu itu konsumennya 325 kamu itu kaget apanya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air gak usah melebar ke situ lalu yang ketiga kita fokus ke tema berfirmanlah Allah itu udah Kristen kami aku tak turun Yesus itu firman Allah ini ngawur melebar ini sudah Kristen kami pusing pusing orang bahasa jemaat dari perjanjian lama dari kejadian kami sudah Kristen kalian Yesus sudah gak ada baru kalian Kristen kita bahas menyerdaskan kita bahas jemaat mula-mula kamu kalian bawa jemaat mula-mula adalah Katolik jemaat mula-mula itu gak harus berkumpul gimana mau berkumpul kamu kalau ke Holy Land ke Israel ke Holy Land kamu ke Museum Rockefeller disitu tertulis jemaat mula-mula gereja setan gereja setan juga punya jemaat jangan salah loh gereja setan tau gak kamu para murid itu jemaatnya para murid para murid itu kan setelah belum dilahirkan dibesarkan dulu kan para murid itu para murid setelah tujuh hari terangkat kami dari kejadian sudah Kristen dari kejadian yang ikut Yesus di Uber-Uber sama Sande Firman Allah berfirmanlah Allah jadilah terang maka terang itu jadi Yesus itu siapa? itu tidak tertulis di Alkitab itu ada catatannya di Museum Rockefeller ada Yaudah 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia kamu gak ngerti apa-apa kejadian 1 ayat 3 berfirmanlah Allah Yaudah 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia kami udah Kristen sejak kejadian saya minta izin turun dulu Bang Hoss ini gak nyambung soalnya diskusi itu gak nyambung itu Pak Manjadaskan mohon maaf saya turun dulu ya ya buat pencuri kita silahkan turun